Halo saya Sabit Raira, kita akan melanjutkan materi belajar javascript dari nol. Sekarang kita akan masuk terkait dengan operator dan pengelolaan string. Jadi ini akan saya hapus dulu sepertinya. Segini kali ya. Oke. Nah, jadi di dalam javascript itu tentu saja kalian bisa mengelola data-data number dengan operator aritematika. Nah, sebagai contoh, sebagai contohnya kita let my number misalnya. Let my number sama dengan 2 plus 5. Nah, ini kalian bisa menggunakan operator aritematika ya. Ini tambahan udah biasa lah kalau ini ya. Seperti ini. Ini ketika kita refresh maka ini 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, selain penjumlahan, kalian juga bisa pengurangan misalnya. Pengurangan, jadi misalnya 7 dikurang 2. Ini akan menghasilkan 5 ya. Oke, ini 5 outputnya. Kemudian ada juga perkalian. Misalnya 2 dikali 5. Nah, jadi kalau dia perkalian, kalian gunakan simbol bintang seperti ini ya. Nanti ini hasilnya adalah 10. Kemudian kalian juga bisa memasukkan operator pembagian. Misalnya 7 dibagi 3 misalnya. Seperti ini. Kita coba ranting aja nanti. Nah, ini misalnya kalau saya cetak nilainya. Pembagian seperti ini ya. Ini akan menghasilkan. Nah, ini 2,333. Jadi, pembagian pun bisa mencapai nilai yang ada desimalnya. Oke ya. Ada juga operator-operator lainnya. Misalnya kalian ada 2 pangkat 3 ya. Kalian bisa menggunakan pangkat itu dengan kalinya 2 kali seperti ini. Oke. Ini sama aja artinya dengan 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 3 kali. Oke. Jadi, kalau ini kita cetak. Ini akan menghasilkan. Ini ya. Akan menghasilkan nilai seperti ini. Jadi, 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 lagi sama dengan 8. Itu 2 pangkat 3. Dan yang terakhir misalnya ada juga hasil bagi ya. Hasil bagi. Sebagai contoh, kita bikin 10. Ini hasil bagi 3. Ini artinya adalah, Kalau 10 dibagi 3 kan mentok-mentoknya tanpa bilangan desimalnya itu 3 ya. 3. Jadi, misalnya nih. 9 dibagi 3. Dia bulat. Hasilnya 3. Tapi kalau 10 dibagi 3. Dia hasilnya 3. Tapi, ada sisa 1. Dia seharusnya 3,333. Tetapi ada sisa. Kalau kita mau bulatkan angkanya, Nggak boleh pakai koma. Dia 10 dibagi 3 jadi 3. Tetapi, ada nilai sisanya 1. Nah, penggunaan tanda persen ini. Oke. Digunakan untuk mendapatkan sisa baginya. Jadi, kalau ini kita, Sorry, bukan hasil bagi ya. Sisa bagi. Sisa bagi. Jadi, kalau kita konsul ini, Sisa bagi. Maka hasilnya adalah 1. Seperti ini. Oke. Nah, selain operator seperti ini. Ini kan operator matematika sederhana. Dalam JavaScript juga, Kalian bisa menggunakan operator-operator art matematika lainnya. Sebagai contoh nih. Let X sama dengan 5. Oke. Kemudian, X-nya kita seperti ini. Plus sama dengan 4. Ini ya. Ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah... Oke. X seperti ini. Hasilnya adalah 9. Nah, bagaimana cara tahu proses ini? Jadi, ini sama saja dengan X sama dengan X ditambah dengan 4. Dan tadi kita sudah tahu ya, nilai X ini adalah 5. Berarti di sini menjadi X sama dengan 5 ditambah dengan 4. Sehingga menghasilkan 9. Dan ini juga berlaku. Jadi, kalian bisa juga memasukkan misalnya X kali sama dengan 3. Yang artinya, X sama dengan X dikali 3. Atau minus atau lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, kalian bisa menggunakan operator ini. Nah, sementara itu untuk operator-operator seperti ini juga akan menganut konsep matematika ya. Konsep matematika yang di javascript kita sebut sebagai operator precedence. Operator precedence. Nah, apa operator precedence ini? Misalnya nih, misalnya saya berikan kalian sebuah contoh. Let Y sama dengan 4 ditambah 5 dikali 2. Berapa hasilnya? Oke. Jadi, berdasarkan konsep matematika, ini yang akan diprioritaskan pertama kali. Jadi, di sini kan ada 2 buah operator aritematika nih ya. Ada penjumlahan, dan ada juga perkalian. Oke. Namun, dalam matematika, perkalian akan dijalankan terlebih dahulu. Artinya, kalau kita baca ini, bukan 4 ditambah 5 dulu. Misalnya, 4 ditambah 5, 9. Dikali 2, 18. Jadi, nggak seperti itu bacanya. Dalam matematika, perkalian harus menjadi yang pertama dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau di sini kita ambil, ini sama saja dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 4 sama dengan 14. Jadi, kita akan buktikan berapakah hasilnya. Y, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya adalah, sorry saya kasih koma ya. Ini hasilnya adalah ini, 14. Jadi, operator precedence itu akan mengurutkan, mengurutkan operasi aritematika mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, berdasarkan hukum matematika yang memang ada pada dunia nyata. Oke. Dan, kalau kalian misalnya ngerasa salah, oh ini salah. Ternyata seharusnya dijumlahin dulu dong. 4 ditambahin 5 dulu, baru dikali 2. Dan itu pun sama pemecahannya. Kalian juga bisa menggunakan operasi matematika yang biasanya menggunakan tanda kurung. Dengan maksud bahwa 4 ditambah 5 ini harus dieksekusi lebih dulu, baru dikalikan 2. Kalau begini hasilnya, dia akan berbeda. Nih, hasilnya menjadi 18. Karena, 4 ditambah 5 sama dengan 9, akan dieksekusi terlebih dahulu. 9 baru dikali 2, sama dengan 18. Oke ya. Itu terkait bilangan number, tipe data number ya. Kita bisa gunakan operasi matematika. Nah, sementara itu, ada operasi yang sedikit membingungkan. Misalnya nih, let my name. Kita definisikan variable my name dengan nama saya misalnya. Seperti ini. Rasanya di atas sudah ada ya. Oh, ini kita hapus saja nih kayaknya. Your name. Nah ini. Jadi di sini, kita definisikan first name. Sorry, jangan my name deh. First name kali ya. First name. Sabit. Oke. Kemudian, kita definisiin last name. Last name saya itu hurairah. Seperti ini. Oke ya. Nah, dalam penggunaan atau pengolahan string, kita juga bisa menggunakan operator penjumlahan. Oke. Jadi, sebagai contoh nih. Kita mau konsul log first name. Oke. Ditambah dengan last name. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya. Karena kan yang kita tahu penjumlahan itu digunakan untuk angka ya. Ini kita melakukan penjumlahan untuk tipe data string. Kita akan refresh menjadi, nah ini, seperti ini. Sabit hurairah. Artinya apa? Artinya, ketika kita melakukan penjumlahan sesuatu dalam bentuk string, maka JavaScript akan menggabungkan dua kalimat string tersebut. Oke. Tapi, jika kita menggunakan operator plus untuk bilangan angka atau number, maka dia akan menjumlahkan bilangan number-nya. Untuk itu, kalian perlu berhati-hati sekali. Misalnya nih, misalnya let A sama dengan, seperti ini ya. Let A sama dengan 18. Let B sama dengan, misalnya, 24, seperti ini. Nah, jika kalian bertemu dengan tipe seperti ini, kalian jangan berpikir kalau ini adalah angka. Ini tetap dianggap oleh JavaScript sebagai string. Oke. Sehingga kalau kita, misalnya kita tambahkan let C, C ini merupakan A ditambah B, seperti ini. Oke. Ketika kita konsol C, kita mungkin akan berpikir bahwa hasilnya adalah 18 ditambah 24. Tuh ya. Berapa tuh? 18 ditambah 24 berarti 34, 42 ya, harusnya. Jadi, kalau kita jumlahkan ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Bukan 42, melainkan 18, 24. Mengapa seperti itu? Karena ini dianggap sebagai string. Dan sudah dari sananya, yang namanya penjumlahan string, dia bukan menjumlahkan angkanya, tapi dia akan menggabungkan kedua buah string tersebut menjadi satu. Oke ya, seperti itu. Nah, pertama-tama mungkin kita akan perbaiki dulu. Jadi, di sini nama saya nggak ada spasinya ya, Sabit, Purahira. Sehingga kita kasih spasi saja. Gimana caranya kasih spasi? Kalian bisa masukkan saja. Sama, dimasukkan juga kutip 2, tapi dikasih spasi seperti ini. Oke. Sehingga dia ada spasi. Oke. Nah, kita akan balik lagi ke sini. Oke. Jadi, saat kita sudah balik ke sini, kita bertanya-tanya nih. Jadi, gimana nih caranya kalau saya sudah terlanjur punya variable string yang isinya number gitu. Gimana caranya saya menarik number-nya gitu. Nah, jadi dalam javascript, kita bisa melakukan konversi sebuah tipe data. Artinya, yang tadi tipe datanya string, oke, bisa kita konversi menjadi number. Oke. Sebagai contoh, saya akan menambahkan variable konversi A gitu ya. Seperti ini. Dengan memasukkan number, oke, number A. Oke. Ini sama saja dengan number 18. Artinya apa? Artinya, saya mendefinisikan sebuah tipe data number, di mana number itu akan mengkonversi nilai string yang ada pada A. Artinya, dia akan mengkonversi ini 18 ini menjadi sebuah number. Oke. Begitu juga dengan si B. Jadi, ini konversi B. Number B seperti ini. Oke. Nah, misalnya, misalnya si C ini kita ubah, dia bukan A plus B, tapi konversi A plus konversi B. Yang artinya, kita ingin menjumlahkan bukan string-nya, tetapi hasil konversinya yang sudah dibuat dalam tipe data number. Seperti ini ya. Nah, ini. Ini kalau kita refresh, hasilnya adalah, nah ini. Hasilnya adalah 42. Jadi, si 18 itu dijadikan number dulu. Kemudian, si 24 juga dijadikan number dulu. Setelah itu, baru dia dijumlahkan. Setelah sama-sama jadi number. Gitu ya. Jadi, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya yang kita konversi ini ternyata isinya bukan angka. Sebagai contoh nih. Sebagai contoh, let my name itu ya. My name lagi lah. My name sabit. Seperti ini. Oke. Belum ada variable my name. Belum ada. Nah, sekarang misalnya saya mau konversi si my name ini ke dalam angka. Misalnya, konversi my name. Seperti ini ya. Jadi, saya konversi jadi number yang saya konversi variable my name. Seperti ini. Oke. Apa yang akan terjadi? Jadi, kita konsol log konversi my name. Oke. Seperti ini. Kita akan coba cetak nilainya. Nah, ini. Dia dapat none. Jadi, dia tidak bisa didefinisikan dalam bidang matematika. Oke ya. Jadi, itu terkait dengan konversi. Nah, ini cuma baru konversi dari string ke angka. Kalian juga sebenarnya bisa mengkonversi. Bisa mengkonversi dari angka menjadi string. Misalnya nih, misalnya. Saya mau bercerita. Bercerita misalnya. Narasi. Narasi awal ya. Narasi awal. Anjing itu memiliki. Oke. Memiliki berapa nih? Memiliki let jumlah anak. Jumlah anak anjing ya. Di sini ya. Memiliki jumlah anaknya 4. Kita bikin. Nah, kita ingin menampilkan narasi sebuah kalimat yang menyebutkan anjing itu memiliki 4 anak anjing. Nah, ini kan nggak susah nih sebenarnya. Jadi, intinya kita misalnya bikin variable baru. Variable narasi ya. Di mana ini berisi dari stringnya narasi awal. Oke. Ditambah jumlah anak. Ditambah narasi akhir. Seperti ini. Oke. Ini coba kita console log. Maka hasilnya adalah. Sorry. Seperti ini ya. Oke. Ini hasilnya adalah. Nah, ini. 4 anak anjing. Tapi ini kita kurang. Sorry. Anjing itu memiliki. Ini ya. Aneh dia ya. 4 anjing itu memiliki. Oh, sorry. Sorry. Ini salah. Ini salah. Pantes kok aneh. Akhir ya. Seharusnya. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, ini. Anjing itu memiliki 4 anak anjing. Nah, ini. Karena dia campuran dari string dan juga number. Ini otomatis ketika ditambahkan. Dia nyatu. Ini udah bersatu. Dia menjadi si string juga. Tapi ada cara lain nih. Ada cara lain bagaimana biar si 4 ini benar-benar menjadi sebuah string. Jadi untuk mengkonversi sebuah number menjadi string. Oke. Kalian bisa gunakan string misalnya jumlah anak ini ya. String jumlah anak. Dengan kalimat string seperti ini. Dan disini misalnya jumlah anak. Nah, ini isinya benar-benar sudah sama. Nilainya 4 juga. Sama seperti ini. Tetapi tipe datanya adalah string. Bukan lagi si number. Gitu. Oke ya. Nah, yang terakhir kalian juga bisa mengkonversi sesuatu menjadi bolehan. Misalnya nih. Misalnya saya minta kalian cetak. Ya. Console log. Bolehan misalnya 0. Nah, seperti kalian tahu ya. Seperti kalian tahu. Bolehan itu hanya akan mengembalikan nilai true dan false. Jadi, kira-kira kalau nilainya 0 dia akan true atau false. Kita refresh. Nah, ini dia false. Kalau 0 dia false. Kemudian kalau 1 apa? Kalau 1 dia true. Jadi, jelas ya. Dalam bolehan itu berarti 0 itu dianggapnya false. Dan 1 itu dianggapnya true. Itu dikonversinya. Tapi bagaimana bila kita memasukkan nilai-nilai lainnya. Misalnya, javascript. Javascript. Seperti ini ya. Kita refresh. Nah, ternyata javascript itu juga dianggap memiliki nilai true oleh si bolehan. Atau misalnya kita kasih string kosong ya. String kosong seperti ini. Nah, dia false. Kalau stringnya kosong, nilainya false. Artinya apa? Artinya, di dalam bolehan itu. Untuk number nilai yang 0 dikasihnya false. Nilai yang 1 dia kasih sebagai true. Tetapi untuk data yang bersifat string. Jika datanya ada isinya, ada tulisan atau label apapun itu, itu dia akan menganggap sebagai true. True. Tetapi jika datanya kosong, stringnya kosong, itu akan dibuat menjadi false. Oke. Cukup sederhana ya. Jadi, seperti itu. Terkait dengan operator dan pengolahan string, silahkan bertanya. Kalau kalian ada yang bingung, jangan sungkan ya. Tulis di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.